Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam Rekan-rekan, teman-teman semua, pencinta youtube tentunya Baiklah pada kesempatan ini saya akan mencoba Memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah piagam Atau sertifikat dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS5 Boleh juga memakai Photoshop-Photoshop CS yang lebih tinggi atau CS-CS yang lain Yang penting kita melakukan tutorial ini step by step Mudah-mudahan langkah-langkah yang kami jelaskan ini Dapat membantu rekan-rekan semua untuk membuat sebuah format atau desain piagam yang menarik tentunya Untuk itu jangan lupa ikuti video ini dari awal sampai akhir Karena ilmunya akan kami sampaikan step by step Jangan tinggalkan video ini Dan jika video ini nantinya bermanfaat bagi teman-teman semua Tolong bantu klik tanda merah di bawah ini Klik subscribe atau di klik share kepada teman-temannya Biar semuanya dapat manfaat Dan jangan lupa klik juga itu tombol loncengnya Agar kami bisa membuat video-video yang lebih menarik dan lebih bermanfaat bagi kita semua Untuk itu mari langsung kita ke TKP Pertama kita buka Photoshop yang kita miliki Kebetulan saya membuat ini dengan Photoshop CS5 Klik file, klik new Kita membuat dokumen baru Sekarang kita tuliskan nama daripada dokumen yang akan kita buat Kemudian pilih kertas international paper Pilih 4 Dan sekarang posisi kertas kita dalam posisi portrait Sekarang kita ubah menjadi landscape Klik image Kemudian image rotation Pilih rotasinya 90 Kemudian klik layar baru Seperti itu Cari Reng tenggolar markuto Kita buat sebuah kotak Kita seleksi sebuah kotak Kemudian Setelah kita membuat kotak Kita tentu akan membuat warna atau memasukkan warna Ke dalam kotak itu dengan mengklik gradient Pilih gradient Dengan bermacam-macam warna Sekarang Warna ini bisa kita ubah Dengan mengklik tanda Yang ada di bawah Klik Rubah Pilih warna sesuai dengan keinginan kita Semasing Jika Setelah selesai kita Membuat Atau memasukkan warna Yang kita rasa sesuai Silahkan kita klik ok Kemudian kita tarik garis horizontal Dari kiri ke kanan Kemudian lepaskan Maka kotak kita akan berwarna Warni Untuk menghilangkan Tanda seleksi Kita tekan CTRD Dan untuk membuat Papan warna kita ini Bisa kita olah Atau kita bentuk Klik Ctrl T ya Kemudian klik tanda Yang ada di atas Tarik garis Supaya bisa membuat Sebuah lingkungan Yang kita Inginkan Ya seperti ini Kemudian klik enter Lanjut Kemudian kita akan membuat Garis bayangan Dengan cara mengkopikan Layar yang telah kita buat tadi Kemudian Kita klik kanan Pilih Blending option Ya Sekarang pilih Color open lay Kita pilih Untuk latar belakang Atau untuk Shadow nya Bayangannya ini warna apa Silahkan disesuaikan Dengan Warna pertama Jadi yang penting Warna gelap Kita ambil Warna Hijau ini Lalu kita Tarik ke bawah Layar tadi Supaya dia berada Di bawah Layar yang berwarna Warni Sekarang kita Tarik untuk Bayangan Ya seperti ini Kemudian untuk Membentuk bayangan ini Agar lebih Menarik lagi Kita klik Ctrl T Kemudian klik Tanda Di atas tadi Kita buat Ini seolah Garis lingkungannya ini Tersembunyi sedikit Yang di tengah Itu kita sembunyikan Di dalam Agar lebih Tampak menarik Ya seperti itu Klik Enter Sekarang kita sudah Bisa membuat Garis lingkungan Tentunya Ini adalah Merupakan suatu hal Yang baru Bagi kita Kemudian kita akan Membuat lagi Satu garis di bawah Dengan mengklik Air baru Seperti langkah pertama Buat kotak Kemudian Kita isi warna Dengan mengklik Gradien Kita pilih Yang Dua warna Saja Ya sesuaikan Dengan warna Yang kita inginkan Seperti tadi Kita klik Garis Dari kiri ke kanan Sehingga menimbulkan Warna Seperti yang tampak Kemudian klik Ctrl T Ya Kita tarik Garis ini ke bawah Supaya dia bisa Membentuk lingkungan Di tengah Seperti ini Ya Jika selesai Klik enter Sekarang kita juga Perlu membuat Garis sebayangan Kita kopikan Kita ikuti langkah ini Seperti yang pertama Oke Sekarang kita Robah warna Dengan mengklik kanan Klik Blending Options Sekarang Klik Over Lay Silahkan disesuaikan Dengan Warna Background Di belakang Atau bayangan Di belakang Klik Oke Sekarang kita tarik Supaya kita tahu Bayangannya Seperti apa Ya Tampak kan Bayangannya Berwarna Biru Oke Ini sudah Sebuah desain Yang sederhana Tinggal kita Sekarang memasukkan Disini Apa kita perlu Pakai background Kita mulai Memasukkan gambar Sebagai background Oke Pilih file Kemudian Pilih gambar Klik ok Sekarang gambar ini Kita masukkan ke Bangkau Pagam tadi Kemudian Klik Ctrl T Penuhkan Layar Pagam kita ini Dengan gambar Oke Aturlah Posisi yang sesuai Kemudian Nanti untuk Mengurangi Gambar ini Jangan terlalu Tajam Karena kita Mau menulis Tulisan disitu Kita bisa Mengklik Nanti Namanya Opacity Nanti kita Lakukan itu Sekarang Kita mengurangi Kecerahan Gambar ini Klik Opacity Kita turunkan Sehingga Gambar kita Menjadi Buram Atau Kabur Karena di Atasnya Nanti kita Akan Menuliskan Tag Kita sesuaikan Jangan terlalu Buram Yang penting Ada bayangan Ya Seperti ini Sekarang Kita Akan Memasukkan Logo Lagi logo Apa yang akan Kita masukkan Kita sesuaikan Dengan moment Atau Piagam Yang akan kita Buat Kebetulan Saya Memasukkan Logo-logo Yang bertemakan Pramuka Karena Piagam ini Akan saya Buat Untuk Piagam Pramuka Seperti Biasa Untuk Menghilangkan Garis Atau Background Pada Logo Ini Kita harus Mengklik Nanti Ada Di sebelah Kiri Namanya Adalah Quick Selection Tall Quick Selection Tool Kita Klik Kita Seleksi Seperti ini Kemudian Kita Klik Kanan Pada Gambar Klik Select Impressi Seperti itu Kemudian Klik Panah Kita Tarik Ke Dalam Belang Kapi Agam Lepas Jadi Gambar Kita Tidak Ada Lagi Background Putih Sekarang Kita Ambil Gambar Yang Kedua Ini Juga Kita Buat Hal Yang Sama Klik Quick Selection Tool Kita Seleksi Kita Hilangkan Garis Pinggirnya Itu Kemudian Klik Kanan Select Invest Kita Tarik Lagi Kedalam Tidak 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 Membawa Kotak Segi 4 Untuk Menyetel Nanti Kemudian Kita Ambil Gambar Yang K3 Ya Ini Nanti Background Putih Juga Kita Hilangkan Kita Lakukan Seperti Tadi Ya Klik Kanan Select Impressi Ya Kemudian Tarik Gambar Maka Background Putih Ketinggalan Nah Seperti Ini Satu Lagi Kita Cari Logo Satu Lagi Nanti Baru Kita Atur 2 Di Kiri 2 Di Kanan Ya Ini Juga Kita Lakukan Hal Yang Sama Kita Seleksi Nah Kemudian Kita Klik Kanan Select Impress Kita Tarik Lagi Kedalam Gambar Yang Kita Sudah Buat Tadi Oke Sekarang Kita Mengatur Besar Atau Posisi Dengan Cara Mengklik Setiap Logo Yang Ada Dan Logo Ini Akan Kita Atur Posisinya Sesuai Dengan Porsinya Ya Kita Klik Ctrl T Kita Besarkan Bersama Dengan Logo Yang Disamping Enter Dan Masukkan Logo Yang K3 Ya Dan Kita Sesuaikan Oke Logo Sudah Sekarang Kita Memasukkan Tulisan Bisa Kita Ketikkan Langsung Atau Bisa Kita Kopikan Pada Kopian Pada Tulisan Yang Telah Kita Buat Sebelumnya Di Microsoft Word Saya Sekarang Tinggal Mengkopikan Dan Memasukkan Kedalam Belang Kopi Agam Kopi Hal Ini Mengurangi Tugas Kita Dalam Mengetik Jadi Kita Tinggal Pastikan Kedalam Format Piagam Ini Ya Oke Sudah Masuk Sekarang Kita Sesuaikan Letaknya Kemudian Kita Sesuaikan Juga Besar Huruf Yang Ada Disini Atur Posisi Sesuai Dengan Tata Letak Yang Baik Ya Kita Sesuaikan Hurufnya Mau Diganti Disini Bisa Diganti Sesuaikan Dengan Selera Kita Lakukanlah Editing Ini Dengan Deliti Agar Apa yang Kita Buat Pada Saat Ini Bisa Menghasilkan Suatu Karya Yang Baik Dan Tentunya Berguna Bagi Orang Lain Oke Ini Kita Bikin Dengan Huruf Kecil Dengan Ini Memberikan Piagam Penghargaan Kepada Nanti Kepada Siapa Silahkan Teman-teman Tulis Nama Sesuai Dengan Orang Yang Akan Menerima Piagam Ini Karena Sini Sebagai Contoh Saya Tulis Namanya Si Contoh Nama Kemudian Atulah Opacity Warna Pada Background Kita Ini Mau Tebal Mau Tipis Disini Bisa Kita Atur Sehingga Piagam Kita Ini Bisa Kelihatan Menarik Oke Rasa-rasanya Piagam Kita Sudah Mulai Finish Ini Jadi Kita Lakukan Settingan Settingan Yang Perlu Agar Piagam Ini Bisa Tampak Baik Dan Bagus Untuk Kita Cetak Oke Jika Sudah Siap Silahkan Kita Simpan Dengan Klik File Save As Kemudian Kita Simpan Dalam Format JPEG Maupun PNG Silahkan Save As Pilih Format Saya Biasa JPEG Kemudian Kita Save Ya Oke Oke Teman Teman Sekarang Piagam Kita Sudah Siap Kita Lihat Bagaimana Bentuk Piagam Jadinya Nah Disini Saya Sudah Simpan Untuk Bisa Mengulang Kembali Dalam Mengedit Oke Kita Buka Saya Simpannya Di PUC Sekarang Kita Cari Ah Itu Piagam Aja Disitu Ada Contoh Beberapa Piagam Kebetulan Yang Saya Bikin Pada Saat Tadi Seperti Ini Silahkan Kita Buka Menggunakan Aplikasi Foto Nah Inilah Piagam Yang Barusan Kita Buat Untuk Warna Di Atas Maupun Yang Di Bawah Kita Sesuaikan Sesuai Dengan Selera Jadi Kami Rasa Cukup Sampai Disini Pertemuan Kita Mudah-mudahan Rekan-rekan Bisa Membuat Piagam Sesuai Dengan Yang Diinginkan Oke Teman-teman Sampai Disini Pertemuan Kita Dalam Tutorial Bagaimana Cara Mendesain Atau Membuat Sebuah Format Piagam Maupun Sertifikat Mudah-mudahan Apa Yang Telah Kami Sampaikan Tadi Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Jangan Lupa Teman-teman Semua Kalau Video Ini Ada Mampat Bagi Kita Tolong Disebarkan Kepada Yang Lain Klik Like And Share Dan Jangan Lupa Juga Di Subscribe Channel Ini Agar Kami Bisa Membuat Video Video Yang Lebih Menarik Lagi Dan Lebih Bermanfaat Bagi Kita Semua Untuk Itu Saya Pribadi Mohon Diri Saya Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Kami Yang Akan Datang Terima